6 Wanita Cantik Yang Pernah Dekat Dengan Raffi Ahmad Halo warga youtube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Raffi Farid Ahmad atau yang biasa dikenal Raffi Ahmad Raffi Ahmad, yang merupakan seorang pemeran, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, youtuber, produser, dan selebritis asal Indonesia. Raffi Ahmad, lahir di Bandung tanggal 17 Februari tahun 1987. Raffi Ahmad, yang merupakan suami dari Nagita Slavina. Raffi Ahmad, menikah dengan Nagita Slavina tanggal 17 Oktober tahun 2014. Kini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sudah mempunyai dua anak laki-laki yang tampan, yaitu, Rafatar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Mudah-mudahan keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu harmonis dan langgem, hingga maut memisahkan. Sebelum menikah dengan Nagita Slavina, Raffi Ahmad pernah dekat dengan beberapa wanita cantik. Di antaranya, 1. Claudia Sintiabella Raffi Ahmad dan Claudia Sintiabella, pernah berpacaran. Mereka berpacaran, ketika mereka masih berseragam SMA. Ketika mereka berpacaran, mereka pernah beberapa kali putus nyambung. Mereka berpacaran, cukup lama yaitu selama 1 tahun 8 bulan. Akhirnya, hubungan mereka putus. Raffi Ahmad yang memutuskan Claudia Sintiabella lebih dulu, karena Raffi Ahmad tidak terima. Jika Claudia Sintiabella bales dendam dengannya, dan melakukan yang pernah Raffi Ahmad lakukan padanya. Putusnya karena dia bales dendam sama aku. Aku dulu pernah ketahuan Godain Marsyanda, terus dia marah, akhirnya dia bales dia sama cowok lain. Aku putusinlah, ujar Raffi Ahmad. 2. Bunga Zainal Setelah putus dari Claudia Sintiabella, Raffi Ahmad berpacaran dengan Bunga Zainal. Mereka berpacaran tahun 2005. Sebelum resmi berpacaran dengan Bunga Zainal, Raffi Ahmad sempat perang dingin dengan Sony Septian, untuk merebutkan hati Bunga Zainal. Ini gue ceritain ya, gue sama Sony itu dulu pernah berantem. Gara-gara cewek ujar Raffi Ahmad di acara Oke Boss. Gue kasih tau inisialnya, gezet lanjut Raffi Ahmad. Mereka berpacaran, selama satu tahun. Dan akhirnya, hubungan mereka putus. Kini, Bunga Zainal sudah menikah dengan Suk Dev Singh, dan sudah mempunyai dua orang anak. 3. Ratna Gali Setelah berpacaran dengan Bunga Zainal, Raffi Ahmad dan Ratna Gali, menjalin hubungan selama satu tahun lebih. Kini Ratna Gali telah berhijab, dan Ratna Gali sudah menikah, dan dikaruniai lima orang anak. 4. Tias Mirasi Raffi Ahmad dan Tias Mirasi pernah berpacaran. Hubungan mereka, hanya bertahan selama tiga bulan. Dan akhirnya, mereka putus, yang disebabkan karena mereka kerap berantem. Dan Raffi Ahmad juga ketahuan, sedang PDKT dengan wanita lain. 5. Velofe Feksia Setelah putus dari Tias Mirasi, Raffi Ahmad berpacaran dengan Velofe Feksia. Kedekatan mereka terjadi, karena mereka terlibat cinlok atau cinta lokasi. Velofe Feksia merupakan perempuan incaran Raffi Ahmad. Karena saat Raffi Ahmad, mendekati Velofe Feksia, saat itu Raffi Ahmad masih berpacaran dengan Tias Mirasi. Mereka resmi berpacaran, setelah beberapa jam Raffi Ahmad putus dengan Tias Mirasi. Pas maghrib, gue kepikiran takut malam ini lewat. Jadi Tias gue putusin, udah deh putusin aja, ujar Raffi Ahmad di channel Youtube Trans 7 Opsial. Gue nyamperin si Velofe, gue udah putus sama Tias. Mana buktinya? Lanjut Raffi Ahmad menirukan ucapan Velofe Feksia. Gue chat Tias, maafin aku atas segalanya bla bla. Tias bales, iya sama-sama. Tultan udah putus. Akhirnya diterima sama Velofe. Ada buktinya, ujar Raffi Ahmad. Tapi, hubungan mereka tidak bertahan lama, dan mereka putus. 6. Yuni Sara Raffi Ahmad dan Yuni Sara pernah berpacaran. Mereka berpacaran tahun 2009. Hubungan mereka sempat membuat publik kaget. Karena mereka berpacaran, terpaut usia 15 tahun. Walaupun, terpaut usia yang jauh, tapi tidak menjadi penghalang untuk hubungan mereka. Hubungan Raffi Ahmad pun, dengan kedua anak Yuni Sara, sangat dekat. Tapi, hubungan mereka putus, setelah berpacaran selama 4 tahun. Selama berpacaran dengan Yuni Sara, membuat Raffi Ahmad menjadi dewasa. Berterima kasih sama Mbak Yuni, karena banyak sekali mengajarkan aku hal-hal, yang memang membuat aku, menjadi lebih dewasa. Ucap Raffi Ahmad di program Kepul One Man Show. Itulah 6 wanita cantik, yang pernah dekat dengan Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menonton.